Tiga ekor lumba-lumba hasil evakuasi dari salah satu hotel di Buleleng Bali akhirnya berhasil dikembalikan ke alam bebas. Ketiga lumba-lumba ini adalah jenis hidung botol Indo-Pasifik. Saat dievakuasi tiga tahun yang lalu, kondisi lumba-lumba sangat memprihatinkan. Salah satu lumba-lumba mengalami kerusakan pada gigi akibat cairan klorin pada air kolam. Saat ini, lumba-lumba telah dipasangi gigi palsu sebanyak 22 gigi. Sehingga lumba-lumba kini bisa berburu di alam bebas. Sebelum dilepas liarkan, lumba-lumba ini menjalani rehabilitasi selama tiga tahun di Teluk Banyu Wedang, kecamatan Grog Gak, Buleleng Bali. Rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan insting alami lumba-lumba di alam bebas. Jonny umurnya sekitar 30 tahun dan karena Jonny lama sekali hidup di dalam kolam berklorin, itu dampaknya terhadap gigi dia sangat drastis sampai rata giginya. Jadi kita di sini juga melakukan prosedur yang pertama kali di dunia untuk memberikan Jonny seperti crown. Dan proses ini telah berhasil dan kita bangga sekali karena saat ini melihat Jonny bisa nangkap ikan menjadi pejuang kesempatan baru dalam hidupnya Jonny. Karena sekarang Jonny bisa juga ikut Rocky dan Rembo untuk lepas kembali ke alam. Acara pelepas liaran ketiga lumba-lumba ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar. Apa yang baik di sini adalah bahwa ini contoh bahwa konservasi itu luar biasa tidak mudah. Tapi sekaligus menurut saya ini simbol bagi Indonesia di mata dunia. Bahwa kita bekerja keras untuk memperbaiki lingkungan hidup ini. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan organisasi swasta ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam konservasi lingkungan hidup. Kardian Narayana, Kompas TV, Buleleng Bali Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.